Video progres dari kita sama itu, mohon maaf saya sampaikan. Dari Pak Gajati saya baru saja dipanggil Pak Gajati tadi, dan beliau perintahkan saya untuk bertemu dengan teman-teman. Apakah Pak yang akan diskusi langsung dengan kami? Beberapa kesempatan kan kita diskusi sama-sama di ruang saya, Pak Am. Hasilnya kurutunya dihapal adilan. Bagaimana, kalau kita diskusi di sini ya, kita diskusi sudah. Kalau mau sampai banyak orang ya, mohon maaf. Kita bisa terima. Tapi kalau lima orang, mari kita sama-sama diskusi di ruang saya. Kami minta Pak Gajati, bicara dengan kami Pak Edwin. Kami khawatir nanti keakhirin dan kemudian bilang nanti kami sampaikan di Pak Gajati lagi. Sementara Pak Gajati ada di dalam. Baik, betul. Pak Gajati ada di dalam. Ya, justru itu kami mau bicara langsung, ada keputusan hari ini, ada keputusan. Ada kegiatan. Saya ditunjuk oleh Pak Gajati, diperintah oleh Pak Gajati untuk bertemu dengan teman-teman. Ya, kipun-teman kan di tangan pimpinan. Ya, itu. Kalau begitu, tidak usah. Tidak usah. Tidak usah ketemu. Kalau Pak Gajati tidak mau ketemu, Pak Tapa kita masuk. Enggak usah. Mohon dipahami ini, enggak usah. Enggak usah. Kalau pakai cara seperti itu, kalau pakai cara seperti itu, tidak usah repot-repot. Enggak usah saja. Repot-repot bagaimana? Ya, kalau masuk di dalam nanti keputusan dibipinan lagi. Untuk apa? Ini lembaga. Tidak bisa. Kita ini lembaga. Kalau memang lembaga. Lembaga ini sudah cukup lama. Dengan kasus ini. Ya, itu semua ada. Tidak bisa. Tidak bisa. Mekanismenya apa? Oke, kita diskusi sekarang. Pada jawab saya. Sekarang. Kenapa? Tidak salah. Tidak salah. Tahu dulu. Ya, itu ada prosesnya. Prosesnya apa? Prosesnya apa? Karena kita. Prosesnya apa? Itu proses hukum. Proses apa? Proses apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jawab saya. Terserah teman-teman. Jawab saya. Tidak bisa. Kalau Pak tidak mau. Kami menjalankan tugas semuanya itu adalah prosesnya apa? Prosesnya apa? Pak jelaskan sudah. Oke. Kalau itu Pak jawab sudah. Kapan? Serah TAP2. TAP2 kapan? Setelah praberadilannya. Pak Tuan keberapa yang hubungan apa? Ada hubungan apa? Hubungan apa dengan praberadilan? Kejaksaan tinggi ada hubungan apa dengan praberadilan? Kenapa? Berarti Pak yang suruh tau. Pak yang suruh. Untuk pake praberadilan. Sembarang saja. Kalau hari ini. Kita dua pake ke hari. Kita udah pake ke Betek sekali dulu. Eh? Tidak boleh begitu. Jangan main mau dapak gitu. Sembarang. Berikan. Pak yang suruh untuk praberadilan. Begitu. Pak yang suruh. Pak yang suruh untuk praberadilan. Pak yang suruh untuk praberadilan. Sehingga patung gede pun keputusan. Terus kenapa kejaksaan tinggi suruh? Pak nih. P21 untuk apa? Begini kawan-kawannya. P21 oke. Terus? Terus. Kenapa? Ada ajukan praberadilan dari pembangunan. Siapa yang suruh untuk ajukan? Siapa yang suruh? Iya. Bonda sudah datang mulai-mulai untuk serahkan. Bayang tunda-tunda tuh. Bayang tunda-tunda. Untuk tidak berterima. Itu hanya persepsi teman-teman. Ya, kalau persepsi teman-teman. Terus surat yang sudah masuk tangan 30 di mana? Ada pertimbangan. Surat yang sudah masuk ada di mana? Tidak ada pelasan. Surat-surat apa? Surat dari Bonda yang sudah masuk di sini. Memang itu untuk serah terima. Itu kenapa? Tidak tahu. Pak tidak tahu. Saya tak berbaik ke media. Tidak tahu. Yang yang saltinggi mengatakan mereka tidak pernah terima surat. Surat dari Bonda yang sudah terima. Saya tak berbaik ke. Pak, Pak, Pak Hori. Bicara itu dengan Alfred. Saya kasih tahu. Saya tidak mengatakan kejaksaan tinggi. Terus? Tidak terima surat. Tidak tahu. Pak saya pakai apa di sini? Kalau Pak tidak tahu, kenapa berbicara dengan saya? Kalau Pak tidak tahu, kenapa berbicara dengan saya? Kalau Pak tidak tahu, jangan bicara dong dengan saya. Bagi yang tahu. Untuk bicara dengan saya. Jangan Pak tidak tahu datang bicara dengan saya. Bayang tanahkan kasus, Pak tidak tahu. Bagaimana cara begitu? Jujur. Jujur. Siapa suruh kegembara-bicara? Jujur sudah. Ayo. Jujur sudah. Jangan. Jangan. Jangan main gila. Jangan main gila. Jangan main gila. Surat ini masuk tanggal 30. Mau minta bukti? Tidak bisa berman-berman. Justru itu. Justru itu saya mau tanya. Surat masuk tanggal 30 itu di mana? Surat tanggal 30 itu di mana? Jawab saya. Surat tanggal 30 di mana? Tanggal 30. Tidak tahu. Lembaga besar begini tidak tahu surat. Lembaga besar begini tidak tahu surat. Lembaga besar begini tidak tahu surat. Ini berarti Aston Mr. Sehingga kau di Kejaksan Tinggi. Ambilisasi kotor. Tidak bisa begitu. Kalau kau tidak bisa bertemu untuk jawab saya. Kak ini jangan tahu teman-teman. Ini panggil ke sini. Saya tunggu ke sini. Panggil ke sini. Om naik saya. Yang kakak datang ke sini untuk bangga tidak tahu depan saya. Sedangkan surat akan masuk ke situ. Mau saya kasih bukti? Mau? Saya kasih bukti surat itu. Kak Iri jawab saya. Mau? Mau? Mau kami kasih surat baru? Mau ke surat lagi? Ini Kejaksan Tinggi sudah lorong. Berkas laporan juga hilang. Ulang-ulang. Ini surat kapono loh. Surat kapono juga hilang lagi di sini. Kenapa begitu? Jangan menggila HKRD. Potong dua pak kakak di. Kita mau keutupan. Jangan begitu. Saya tak tahu kakak ya. Bambingnya. Panggil pak kakak di jawab saya. Kalau kakak tidak tahu, panggil pak kakak di jawab saya. Lanjut. Welloh. Ber sommis. Panas. Bersus. Bersus.